Intro Akhwatifillah, Rahimani, Warahimakunallah Di antara kewajiban kita sebagai orang tua Adalah mengantarkan anak-anak kita ketika mereka sudah saatnya untuk menikah Dan sebelum anak-anak kita menikah Pastinya anak-anak kita membutuhkan sebuah bekal Yang kelak akan mereka pakai ketika mereka sudah mengarungi bahtera rumah tangga Dan ini merupakan tugas kita sebagai orang tua, subhanallah Di antara tugas kita sebagai orang tua adalah mendoakan terlebih dahulu teman-teman Karena doa itu adalah sebuah senjata bagi kita semuanya Doa adalah wasilah untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka jauh-jauh hari sebelum anak-anak kita melangsungkan pernikahan Kita memohon dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberikan calon-calon menantu yang salih dan saliha Agar anak-anak kita diberikan pasangan-pasangan hidup yang salih dan saliha Subhanallah Doa orang tua itu mustajab Teruslah memohon kepada Allah wahai robku Kami memohon agar engkau berikan anak-anak kami pasangan-pasangan hidup yang salih dan salih Yang engkau ridhoi Wahai robku berikanlah kami menantu-menantu yang baik dari sisimu wahai robku Dan itu adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan hari ini Setelah kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar anak-anak kita mendapatkan pasangan hidup yang salih dan saliha Maka bekal kita sebagai orang tua ketika mengantarkan anak-anak kita menuju gerbang pernikahan adalah mempersiapkan mental mereka Subhanallah teman-teman ketahuilah bahwasannya yang namanya pernikahan itu merupakan ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan anak-anak kita nanti Pernikahan sejatinya adalah sebuah ibadah yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita Dari mulai mereka menikah sampai nanti mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebelum anak-anak kita berlayar menuju ke gerbang pernikahan Sebelum anak-anak kita berjumpa dengan pasangan hidup mereka Alangkah baiknya kita sebagai orang tua menguatkan mental anak-anak kita Kita katakan kepada anak-anak kita Karena besok kalau kau akan menikah atau kalau engkau sudah menikah maka engkau harus siap lika-liku sebuah pernikahan Karena yang namanya menikah itu tidak semuanya manis yang namanya menikah itu jalannya tidak lurus-lurus saja Yang namanya pernikahan itu nak ketika kau sudah menyiapkan dirimu akan menikah ketika biduk rumah tangga telah berlayar Maka kau harus menerima dari berbagai macam ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu Baik kebahagiaan, baik kesedihan, baik kegembiraan Ini semua harus kita gambarkan teman-teman Agar kelak nanti anak-anak kita tidak melulu melihat bahwasannya nikah itu pengennya yang manis-manis saja Bahwasannya menikah itu hanya ingin mendapatkan yang enak-enaknya saja Dan kita katakan kepada anak kita nak Besok kalau kamu sudah menikah kamu akan berjumpa dengan keluarga suamimu Kalau anak kita putri Kalau anak kita laki-laki nak Kalau kamu besok menikah kamu akan berjumpa dengan keluarga istrimu Dimana istrimu mesti atau suamimu mesti membawa latar belakang yang berbeda Pola pengasuhan yang berbeda dari orang tuanya Maka kau harus siap wahai anakku Untuk bisa beradaptasi dengan suamimu atau dengan istrimu dan dengan keluarga besar mereka Subhanallah teman-teman Kalau kita tidak menguatkan mental mereka Siapa lagi yang menguatkan mental mereka? Kalau kita tidak memberikan bekal kepada anak-anak kita Untuk mempersiapkan pernikahan Maka siapa lagi yang akan mempersiapkan bekal untuk mereka? Ini tugas kita sebagai orang tua Menguatkan mental anak-anak kita Ketahuilah wahai anakku Bahwasannya mengikat janji pernikahan itu adalah sebuah ibadah dihadapan Allah SWT Setelah kita menguatkan mental mereka Kemudian kita coba juga untuk mengarahkan anak-anak untuk apa mereka menikah Mengarahkan niat Ya ini yang paling penting ini Niat dari sebuah pernikahan Karena yang namanya niat itu teman-teman Ini sangat-sangat berefek Nanti ketika anak-anak kita sudah menikah Kita juga sama sebagai orang tua Harus punya niat yang lurus Untuk apa anak-anakku menikah Saya masih ingat betul Di dalam ingatan saya ada seorang ibu yang bercerita Ini kisah nyata ya teman-teman Bercerita kepada saya Ketika ia menemukan anaknya itu Di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya Ada sebuah Jadi sampai mau keperceraian gitu ya Ada ribut aja Maka ibu itu mulai curhat Katanya curhatnya begini Jadi dulu anak perempuan beliau itu berada di sebuah pondok pesantren Nah ini bisa diambil ibrohnya ya Kemudian setelah anak atau putri beliau berada di pondok pesantren Putri beliau punya kawan Nah kawannya itu lebih cantik daripada putrinya beliau Ustadah yang ada di pesantren ketika ada laki-laki datang ya Ada nggak wanita yang bisa saya nikahi Maka mesti yang ditawarkan itu adalah kawan putrinya Sampai putrinya cerita kepada ibunya ya Kapan kira-kira ada laki-laki yang ditawarkan ke saya Kok ditawarkannya ke kawannya saja Dari situ ibunya itu akhirnya mencari Ada seorang ustad ya Beliau bilang ustad anak saya itu mau menikah karena sudah pengen menikah Ya lihat kawannya itu ditawari terus Saya pengen anak saya juga laku ustad Masa kawannya tok yang laku Saya pengen anak saya dulu yang nikah sebelum kawannya Karena kawannya itu yang terus ditawari laki-laki Maka kata ibu itu ustadah kemudian saya itu biar pengen cepet-cepetan Menunjukkan bahwasannya putri saya juga laku Putri saya juga ada yang melamar Akhirnya ada laki-laki yang saya belum tahu jelas itu akhirnya menikah Ya subhanallah Belum tahu jelas latar belakangnya Belum tahu siapa beliau Dan setelah menikah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan Kata beliau ini mungkin dari niat saya dulu yang salah ya ustadah Subhanallah Lihat teman-teman Niat itu adalah sebuah bekal pertama yang mesti kita luruskan dalam semua amal soli Termasuk dalam pernikahan Jadi kita sebagai orang tua harus meluruskan bekal kita Untuk apa anak-anak kita menikah Kita juga berdiskusi dengan anak-anak kita Untuk apa engkau wahai anakku ketika engkau akan mengarungi bahtera rumah tangga Niat apa yang ada di dadamu Niat apa yang ada di hatimu Ketika engkau akan menikah Luruskan niatnya baik itu calon suami istri maupun orang tuanya Harus sama-sama meluruskan niat Subhanallah Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya tentunya pribadi ya Dan semoga ini kisah tadi bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya Karena sejatinya subhanallah Yang namanya sebuah pernikahan itu yang paling pokok Yang harus disiapkan itu adalah ilmu dan niat Karena subhanallah Kalau niatnya sudah lurus dari awal Ingin mendapatkan rida Allah Ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW Maka Allah mudahkan jalannya Tapi kalau niatnya kita pengen biar putri kita dianggap laku Dianggap ada yang suka Allah kasih Allah kasih dan Allah kabulkan doanya Datangkan laki-laki Nikah si putrinya Tapi belum tentu pernikahannya barakah Karena memang niat yang salah Padahal itu yuk saya ajak diri saya dan teman-teman Mari kita luruskan niat kembali Untuk apa anak-anak kita menikah Setelah kita meluruskan niat masing-masing Kemudian bekal diantara bekal Yang mesti kita arahkan untuk anak-anak kita adalah ilmu Subhanallah Ilmu pernikah Subhanallah ini ilmu pernikah ini adalah ilmu yang semestinya Harus dimiliki oleh semua pemuda dan pemudi yang siap untuk menikah Di bukan menikah itu bukan hanya sok-sokan Bukan hanya cepet-cepetan Tapi lebih dari itu Siapkan bekal ilmu Karena subhanallah Semua amal sholih Termasuk diantaranya adalah menikah Itu harus diawali dengan ilmu Kalau toh misalnya Kita belum bisa memberikan ilmu kepada anak-anak kita Apa saja bekal-bekal menikah atau pernikah Ilmu pernikah Maka kita boleh mencarikan kegiatan-kegiatan Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya seminar-seminar Agar anak-anak kita bisa ikut seminar-seminar pernikah Sebagai bekal mereka untuk menuju gerbang pernikahan Ya masya Allah Alhamdulillah Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang sudah banyak sekali ya seminar-seminar membuka tentang peran nikah Dan disitu nanti akan dibahas ya tentang bagaimana kewajiban-kewajiban suami Bagaimana hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang istri Bagaimana pula kewajiban-kewajiban seorang istri Dan apa saja hak-hak suami Itu semuanya akan dibedah Ya akan dikupas Maka ini penting bagi kita semuanya yang punya anak Ya yang sudah siap menikah Jangan lupa untuk membimbing anak-anak kita Mencari bekal sebelum menuju gerbang pernikahannya dengan ilmu Ya masya Allah Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Setelah kita berikan ilmu Atau kita ajak anak-anak kita untuk mendatangi dauroh-dauroh peranikah Apa saja bekal yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita Yaitu diantaranya disiapkan ya secara skill kehidupannya Kalau kita punya anak laki-laki Maka disiapkan kira-kira anak laki-laki kita itu sudah belum Dia mencari ma'isyah yang nanti kelak yang namanya anak laki-laki itu bertugas memberikan nafkah untuk keluarganya Dan ini menjadi sebuah kewajiban Maka kita lihat kira-kira anak laki-laki kita itu sudah siap belum Untuk menjadi kepala rumah tangga Yang memberikan nafkah kepada anak istrinya nanti Jangan sampai begini teman-teman Karena sekarang itu banyak anak mamah ya Dimana sebenarnya anak laki-laki kita itu belum punya skill Belum punya keterampilan untuk mencari uang Dan kita mengatakan yaudah nanti mamah saja yang akan memberi kepadamu setiap bulan Kita tidak tahu mamah kita itu hidupnya sampai kapan Dan nanti ada apa saja di kemudian hari Maka alangkah baiknya kita berikan kepada anak-anak kita bekal keterampilan Khususnya misalnya bagi anak laki-laki Apa saja yang mesti dia lakukan agar nanti kelak dia bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya Begitu pula ketika kita memiliki anak-anak perempuan Bekal-bekal apa, skill apa yang bisa kita titipkan kepada anak-anak kita Agar mereka kelak menjadi istri-istri soliha Ibu-ibu soliha bagi anak-anaknya Kalau anak-anak perempuan kita ajarkan misalnya minimal-minimal Bagaimana cara menyajikan hidangan untuk keluarganya Karena yang namanya laki-laki itu Yang namanya bapak-bapak itu tidak bisa berada dalam kelaparan Ya kadang mereka itu mencuat amarahnya karena lapar Jadi kita sebagai seorang wanita atau anak kita Ya misalnya putri kita yang kelak akan menemani suaminya Harus kita bekali dulu bagaimana menghidangkan misalnya makanan yang halal dan toyib Misalnya ya karena zaman sekarang itu banyak dengan adanya makanan siap saja ya Banyak anak-anak perempuan yang tidak mau tahu bagaimana cara memasak Yang penting nanti pesan di aplikasi dan datang makanannya Itu kalau suaminya mampu memberikan uang kepada dia untuk membeli makanan secara aplikasi Tapi kalau misalnya ternyata anak kita jodohnya Misalnya pasangannya suaminya pas-pasan Mau nggak mau kan harus masak Maka kita harus bekali anak-anak kita Bagaimana cara memasak Bagaimana cara mencuci baju lah minimal Jangan sampai nyuci aja nggak bisa Kalaupun misalnya pakai mesin cuci ya ajarkan anak-anak kita itu bagaimana mencet mesin cuci Jangan sampai kita menikahkan anak-anak kita blank Nggak pernah kita berikan skill bagaimana mengurusi rumah Bagaimana menyapu bagaimana mengurusi bersih-bersih rumah itu semua kita ajarkan Karena teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita belum tahu bagaimana nanti kehidupan anak-anak kita Jangan sampai kita itu hanya memikirkan kan nanti anak kita punya asisten rumah tangga Kita nggak tahu Alangkah baiknya kita bersiap-siap menyediakan payung sebelum hujan tiba Subhanallah Dan ini menjadi bekal bagi kita semuanya Untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang pernikahan Subhanallah teman-teman Saya yang punya anak putri saja dari sekarang itu sudah mulai deg-degan Deg-degannya gimana? Ya Allah saya sudah mulai berdoa ya Allah Berikanlah putri-putri kami jodoh-jodoh yang salih Ya Allah berikanlah kepada kami Ya Allah menantu yang salih Kriteriannya seperti apa? Minta kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Mengaruniakan kepada teman-teman yang saat ini berada di ruang kajian Memberikan menantu-menantu yang salih dan salihah Semoga Allah SWT Memberikan pasangan-pasangan hidup yang salih dan salihah Bagi kawan-kawan yang saat ini belum menikah Dan semoga pernikahan kita dengan pasangan kita sampai ke syurganya Amin Allahumma amin Itu yang bisa saya sampaikan Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Dan kekurangan milik saya pribadi Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!